selamat pagi sebelum itu saya persilahkan anda untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya teman-teman agar eksis terus membahas tentang masalah kris, tentang temuan, tentang senjata-senjata kuno di jaman dulu di jaman kerajaan teman-teman oke langsung saja teman-teman ini adalah temuannya ya ini kalau orang menyebut, saya kemarin tanya ke teman yang dapat ini, ini namanya apa mas ini itu biasanya disebut bagongan mas, katanya seperti itu sih jadi kalau bentuknya teman-teman ini berbahan wasi aja, namun bahannya betul-betul padat teman-teman bahannya betul-betul padat ngelempung gitu wasinya ya ngelempung dan karena ini sebuah temuan entah ini adalah temuan darat atau temuan kali atau temuan sungai jadi saya tidak begitu detail tidak begitu paham asal-usulnya dari benda ini namun yang jelas ini adalah lungsuran dari kolektor teman-teman atau peninggalan dari kolektor bentuknya seperti ini ini disebut juga bagongan katanya ya bentuknya seperti ini panjang kira-kira total sampai pangkal seperti ini pangkal ini dari ujung sampai ini kira-kira ada 35 cm teman-teman bentuknya sangat pulen teman-teman ini masih tersisa patina-patina yang melengkat teman-teman jadi tidak serta-merta begitu saja langsung bisa dilepas tidak bisa kalaupun nanti ini dilepas maka nilai-nilai keautentikan tampilan-tampilan yang fintech akan hilang teman-teman jadi bagusnya memang seperti ini dan dipajang di mungkin di dinding atau dibuat seperti ini teman-teman rak seperti ini seperti ini ataupun bisa juga seperti etalase maka akan tampil lebih menawan teman-teman ketika ada tamu melihat wah ini bagus sekali karena ada kesan-kesan fintech dan kesan yang begitu kuno dan itu sangat bagus sekali teman-teman ini bagongan dan ini adalah satunya yaitu termasuk wedung teman-teman wedung oke bentuknya seperti ini dan ini sisa-sisa dari patinanya juga sangat tebal dan sangat pulang besinya teman-teman melempung gitu arani wong jowong melempung oke ini adalah wedung jenis wedung teman-teman yang satunya juga sama namun ini ukurannya agak lebih lebar dibanding yang ini kalau ini jenderung tipis jenderung lebih kecil dan ini jenderung lebih besar teman-teman ini adalah pusaka wedung sama wosinya melempung juga dan patina patinanya sangat merekap teman-teman oke dan yang akan menjadi pertanyaan pada era manakah wedung temuan ini diproduksi dibuat maka teman-teman sekalian wedung ini ya kecenderungannya pada era kabudan bagaimana penjelasan kabudan itu pecinta pusaka menganggap bahwa masa kabudan ini terjadi sekitar abad ke-6 ya abad ke-6 teman-teman abad ke-6 sampai 9 atau sampai 10 bahkan yakni seperiode dengan masa-masa pembangunan candi borobudur sampai dengan masa kerajaan kahuripan jadi dari periodisasi kerajaan di atas dapat kita simpulkan bahwa masa kabudan berlangsung di era kerajaan galuh yaitu tahun 612 sampai 1528 masehi misalkan kalinga yaitu abad ke-6 sampai abad ke-7 Sriwijaya yaitu abad ke-7 sampai ke-13 Sailendra abad ke-8 sampai ke-9 Medang yaitu abad tahun sekitar 700-an masehi sampai ke-1000 masehi dan kahuripan teman-teman yaitu tahun 1006 masehi sampai 1045 masehi jadi itu adalah era-era kabudan jauh sebelum Singasari berdiri itulah era-era kabudan maka kenapa masih utuh pertanyaan seperti itu kenapa banyak yang masih utuh dan cenderung agak tebal meskipun itu temuan karena sejarahnya era kabudan itu besinya besi pilihan semua dan sangat bagus sekali dan peruntukannya untuk benda temuan wadung semacam ini biasanya itu adalah dibuat untuk menetralisir untuk aura-aura negatif pada pusaka-pusaka lainnya dalam artian adalah sebagai tindih tindih pengusir aura-aura negatif pada pusaka-pusaka lainnya oke teman-teman ini adalah wadung persembahan di hari ini dan semoga bermanfaat informasinya dan jangan lupa ditekan tombol like serta subscribe-nya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam budaya